semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya sahabat planter dimanapun berada mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan tentunya kita juga dijauhkan dari segala marah bahaya dan bala sahabat sekalian saya ingin menyampaikan terkait standarisasi panen yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit namun sebelum itu agar lebih memperlancar agar lebih saya lebih semangat lagi untuk menyampaikan jangan lupa tekan tombol subscribe share komen dan tanda lonceng mateng teman sekalian ini adalah proses panen hari ini kita panen di satu blok di tahun tanam 2012 namun sebelum panen sepertinya bapak tersebut sedang melakukan pruning agar lebih mempermudah pengambilan buahnya standarisasi panen berundol penampangan kita berundol 2 jadi berundol 1 itu kita tinggal dulu nah ini bapak ini sedang melakukan tetap mempertahankan kondisi pelepah kemudian langsung dipotong tangkainya sehingga pada waktu dibawa ke ke TPH buah tersebut sudah tidak lagi bertangkai panjang kemudian penyusunan pelepahnya penyusunan pelepahnya dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu pucuk pelepahnya mengarah ke pasar pikul hal ini tentunya adalah untuk menghindari bahaya pada pekerja itu sendiri